Kita mulai informasi pertama, saudara puluhan pekerja yang tergabung dalam aliansi buruh Aceh atau ABBA melakukan orasi di depan Masjid Raya Banda Aceh. Mereka menuntut agar dicabutnya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang dinilai masih belum berpihak kepada buruh. Peringatan hari buruh atau lebih dikenal dengan sebutan May Day yang dilakukan setiap 1 Mei ini berlangsung damai di depan Masjid Raya Banda Aceh. Puluhan pekerja yang tergabung dalam aliansi buruh Aceh melakukan orasi unjuk rasa mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan tolak upah murah. Aliansi buruh Aceh juga menilai kondisi ketenaga kerjaan di Aceh masih sangat banyak persoalan. Mulai dari masih banyaknya pengangguran, kurangnya lapangan kerja, dan upah yang diterima masih belum sesuai. Selain itu, dalam orasinya, aliansi buruh Aceh juga meminta Pemerintah Aceh melaksanakan Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2016 tentang upah minimum Provinsi Aceh, serta mengefektifkan pengawasan ketenaga kerjaan di perusahaan. Kita menuntut Pemerintah Aceh agar panduan No. 7 2015-2014 segera dilaksanakan dari seluruh daerah dan di seluruh perusahaan harus diterahkan. Para demonstran ini juga meminta dinaikan upah minimum Provinsi tahun 2018 nantinya sebesar Rp3.150.000, serta menolak tenaga kerja asing di Aceh yang unskilled dan ilegal. Terima kasih telah menonton!